Tadi kan udah selama-selama dan sebagainya, itu juga salah satu persiapan dong ya. Terus selain itu, barang-barang, apa yang suka waktu belum lahir tapi udah menjelang-menjelang, dikit-dikit hari lagi, dikit-dikit hari gimana itu bahasanya? Banyak, banyak beli baju. Karena pada saat itu pas setelah ketahuan ya, pas di USGO anak saya akan jadi perempuan gitu, beli baju, mesen-mesen baju itu yang cewek-cewek. Dan juga nama itu yang utama. Oh nama udah dipersiapin juga ya. Bener juga ya. Nah kalau tadi itu persiapannya sesar, waktu anaknya belum lahir sampai lahiran juga. Nah sekarang gimana persiapan dari Ogi Fantinus nih, yang juga lagi menanti kelahiran anak pertamanya. Berikut ini berita selengkapnya. Setelah resmi menikah pada 1 Maret 2014 lalu, penantian Ogi Fantinus dan sang istri untuk menimbang momongan akan segera terwujud. Istri Ogi, Adriana Bustami atau yang akrab di Sapa Diana, kini memang tengah mengandung anak pertama mereka dan sudah memasuki 5 bulan usia kandungan. Iya jadi sekarang istriku sekarang sudah mengandung 5 bulan, jalan 6 bulan sih ya. Jalan 6 bulan. Jalan 22 minggu. Eh besok 22 minggu. Iya jalan, ya udah 22 minggu lah. 22 minggu ya. Karena ini anak pertama, justru malah gue yang lebih cerewet ya Nih. Iya. Oke yang lebih cerewet dibanding Diana, Diana yang lebih santai, lebih rileks, gue yang lebih panikan. Tapi ya gitu, tapi seneng sih dua-duanya excited karena satu anak pertama, terus juga udah ketahuan juga jenis kelaminnya gitu. Sama kayak bapaknya. Iya. Jaguan, jaguan. Jaguan. Sebagai seorang suami yang baru kali ini menghadapi kehamilan sang istri, Augie tentu memiliki kekhawatiran tersendiri terhadap istrinya. Kira-kira seperti apa bentuk kekhawatiran yang sering dilakukan Augie? Ada, mungkin kayak lebih jangan makan terlalu pedas gitu, atau jangan... Kecapean. Kecapean. Terus, ya paling hal-hal kayak gitu sih, kalau misalnya aku mulai kayak ini dikit, kayak mual dikit, langsung, kamu kenapa yang, kamu kenapa yang, gitu. Langsung panik gitu, sangkannya baru mau mengrojol gitu kalau dia. Padahal kan cuman ya namanya juga kadang-kadang masuk angin lah, apalah gitu. Jadi cuman ini terlalu panik gitu orang-orang. Momen kehamilan pertama sang istri memang merupakan sebuah anugerah yang membuat Augie seringkali menjadi mellow dan terharu. Terutama ketika ia merasakan sendiri respon gerakan bayinya. Augie baru ngerasain baby-nya kayak nendang gerak-gerak gitu, dia baru ngerasain sekarang. Kalau aku kan udah berasa dari dulu, cuman baru pas dia megang, iya bener gerak ya. Geter gitu kan. Gimana perasaannya pak? Sedih gue, haru-haru kalau gue gitu. Jadi karena udah mulai gerak-gerak, jadi kan gue pegang gitu. Terus, eh iya geter, maksudnya gini yang, wah Tuhan hebat banget ya, maksudnya ini ada orang nih di dalam gitu loh, ada makhluk gitu. Ada makhluk hidup gitu ya. Gitu. Lucu sih, unik banget maksudnya rencana Tuhan bahwa dapet cowok, udah dapet cowok ulang tahunnya. Nanti lahirnya nih kalau sesuai dengan prediksi adalah barengan sama ulang tahun bapaknya di bulan yang sama, Agustus. Jadi ya, ya lucu sih gitu. CEO-nya juga sama ya. Iya. Kelihatan tua dong yang kalau ngomongin CEO. Merasa excited menanti putra pertamanya, ternyata Ogi juga sudah membeli berbagai peralatan bayi berbau sport. Yang memang merupakan passion dan hobinya sejak lama. Kalau gue sendiri emang gini, karena senang dari dulu kan senangnya basket, sepak bola, terus jadi dari sekarang tuh udah mulai nih. Udah punya baju sepak bola, satu ya baju bola MU, baju bola buat baby. Terus sepatu udah punya tiga, sepatu baby, sepatu Jordan, sepatu Kobe Bryant, sepatu basket. Paling juga, paling kita juga persiapannya sekarang kayak mulai cari-cari nama gitu kan. Karena udah pasti jelas cowok kan. Ya, good people mohon doanya buat Diana, supaya kehamilannya lancar, sampai sembilan bulan, terus jadi apa ya, pokoknya jadi anak yang baik, anak yang pintar, anak yang jago, anak yang takut akan Tuhan. Pokoknya gitu deh, ya. Banyak, yang baik-baik. Yang baik-baik. Sehat selalu ya untuk istri dan calon jagoan Augie Fantinus. Tuh, emang begitu sepelampiasannya kepada anak, suka olahraga, jerusi bola, jerusi basket, sepatu bola, sepatu basket, sama. Anak saya cerita juga gak masalah, baju bola semuanya. Ini Diana makanya laki-laki. Laki-laki. Diana. Diana. Asi merupakan salah satu asupan yang sangat penting bagi bayi.